Tak banyak orang yang melirik bisnis lipan. Hewan berbuku dan memiliki bisa berbahaya ini ternyata mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tak tanggung-tanggung, Riki Santri Kurniawan, warga kebupaten Serdang Bandagai ini, mampu mengumpulkan lipan hingga 400 kilogramnya setiap dua minggu sekali. Dalam prosesnya, sekitar 10 orang warga membantu Riki mendapatkan lipan untuk diekspor. Lipan-lipan hasil tangkapan itu terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dibuang bisanya. Lipan yang telah dipotong tersebut lalu dimasukkan ke dalam air dan dibungkus dalam kantung plastik. Selanjutnya lipan dimasukkan ke dalam freezer selama satu malam. Setelah itu, disusun dan dikeringkan. Lipan-lipan ini diekspor ke Vietnam dengan harga yang cukup fantastis. Dalam proses pengeringan, Riki menggunakan asap dan sinar matahari langsung. Lipan-lipan yang sudah kering tersebut kemudian disortir berdasarkan ukurannya. Sebelum prosesnya kan ada orang jual ke kita, bang. Habis orang jual ke kita itu, sama kita kita letakkan ke freezer sampai satu malam besok paginya. Baru kita proses, kita sate seperti yang tadi abang lihat. Kita sate kan, habis kita sate barulah kita open, kita bakar. Di sini habis kita bakar, kita asap ingat, kita saleh. Barulah kita sortir, bang. Saat ini Riki masih mengusahakan target ekspor satu ton lipan kering setiap kali pengiriman ke Vietnam. Riki berharap usaha lipannya ini dapat membantu lebih banyak petani untuk mendapatkan hasil tambahan. Sebelumnya lipan digunakan untuk pakan hewan piaraan, seperti ikan arwana. Namun juga sering dicari untuk menjadi salah satu bahan obat-obatan tradisional. Didi Zulkifri Tarigan, Kumpas TV, Medan, Sumatera Utara.